Oke, kita mulai. Terima kasih. Selamat sore. Bagi kita semua. Salam semangat sehat bagi kita semua. Alhamdulillah kita semua berkumpul di Zoom meeting ini. Pada sore hari yang cukup cerah. Kalau biasanya agak mendung sekarang, alhamdulillah cukup cerah. Kita berkumpul pada acara Weekly Scientific Publication Seminar yang ini edisi ke-13. Kalau saya lihat di listnya, ini dengan topik persamaan skrodinger dan penerapannya dalam mekanika kuantum yang langsung nanti di narasumberi atau yang akan nanti sampaikan oleh, ini bisa dikatakan sudah tidak asing lagi bagi kita ya, Bapak Utama Alan Deta, SPD, MPD, MSI. Kalau orang jurnal pasti sangat mengenal ya. Beliau itu salah satu pakarnya. Guru saya juga bisa dikatakan. Buat tempat belajar bagi teman-teman jurnal yang ada di UNESA. Baik, terkait susunan acara, yang pertama kita nanti akan mendengarkan lagu Kebangsaan di UNESA Raya, kemudian yang kedua Mars UNESA, kemudian yang ketiga ada sambutan dari Ketua AIP UNESA, Ibu Dr. Eli Matul Imah, dan kemudian masuk ke acara inti. Baik, bisa langsung saja kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dimohon pada posisi yang stand-by. Kebangsaan Indonesia Raya, kebangsaan Indonesia Raya, kebangsaan Indonesia Raya. Kebangsaan Indonesia Raya, kebangsaan Indonesia Raya, kebangsaan Indonesia Raya. Kebangsaan Indonesia Raya, kebangsaan Indonesia Raya, kebangsaan Indonesia Raya. Kebangsaan Indonesia Raya, kebangsaan Indonesia Raya. Memahun berdasarkan Pancasila, siap tak telah negara Tindakan peranan sumber daya manusia, demi ilmu resah dan cinta Mujukan amatah, ilmu iman dan harga, pulis tak terbang jaya Semangat berjuang, nama binasa bangsa, kembangkan ilmu dasari Memahun berdasarkan Pancasila, siap tak telah negara Tindakan peranan sumber daya manusia, demi ilmu resah dan cinta Mujukan amatah, ilmu iman dan harga, pulis tak terbang jaya Ya baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi berikutnya Yaitu sambutan dari Ketua IP UNESA, Ibu Dr. Ali Matulimah Kami persilakan, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera, terima kasih yang sudah hadir di Weekly Scientific Publication Terima kasih Mas Trendra yang on the spot menjadi MC kita sore hari ini Dan tentunya terima kasih banyak untuk Pak Alan atas kesediaannya menjadi narasumber Pada Weekly Scientific Publication sore hari ini Moderator kita tetap ya, kalau in education, Pak Binar Selaku Ketua DVC, publikasi ilmiah UNESA Topiknya Pak Alan hari ini tentang persamaan Ini bacanya gimana Pak Alan, Skodinger gitu ya Dan penerapannya dalam mekanika kuantum Persamaannya ini sudah banyak dikenal Tapi mungkin detailnya bagaimana Nanti Pak Alan bisa share Terus mekanika kuantum Nah ini juga lagi in ya Tapi mungkin Bapak Ibu juga penasaran Gimana sih mekanika kuantum itu Pak Alan mungkin nanti bisa share gitu ya Detailnya kita bisa mendapat ilmu bersama dari Pak Alan Bisa sama-sama untuk menyerap sebagainya ilmunya Dan diskusi di forum Weekly Scientific Publication sore hari ini Agar kita kegiatannya berkah Kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Bapak Ibu Sekian semoga webinar mingguan kita berjalan dengan lancar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Dr. Ali Sudah memberikan kesambutan dan motivasi ya bagi kita Ini saya rasa acara yang cukup penting ya Ada weekly keperlanjutan ya Scientific weekly Ya ini publication ini Seminar jadi Ya harapnya nanti bisa Memompah semangat Bapak Ibu lainnya untuk Bisa lebih apa Menulis karya-karya yang lebih mantap lagi Ya semoga juga nanti Apa yang sudah saya sampaikan Ya ini Ya Istilahnya Oh ya lanjut aja ya Berarti ke sesi berikutnya Yaitu Ke pemaparan Oh sebelumnya ke Pak Moderator ya Pak Binar Mohon maaf Mohon maaf karena dadakan juga tadi Ya baik Pak Binar Selaku Moderator Bapak Dr. Binar Selaku Ketua Divisi Apa IBI ya Ketua Divisi Publikasi ya Dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Pak Renda Atas bantuannya Yang terima kasih Bu Eli Ketua Sahabuan IP Dan Pak Alan Sebagai narasumber hari ini Sekali lagi terima kasih Pak Alan Atas waktu Pengetahuan Dan tenaganya Untuk mempersiapkan WSPS Mingguan ya Kemisan kalau kami istilahkan Dan selalu itu Saya berdoa Semoga istikomah Ya Alhamdulillah Bulan ini Sesuai Kemarin saya usul ke Bu Eli Bulan Juli Kita isi dengan Yang mudah-mudah Kemarin Pak Wahid Minggu ini Pak Alan Insya Allah Minggu depan Pak Widi Kemudian tadi Juga ketemu Gureni Sudah siap Semoga berkah Dan istikomah Pastinya Ya singkat saja Untuk mempersiapkan Kalian Disini kita sajikan Doan only Utama Alan Deta UAD Kolega di Jurusan Fisika Dan guru di Perjurnalan Ijin untuk menyampaikan Secara singkat Beliau SPD MPD MSI Dua belannya Ada profilnya Bapak Ibu S2 Dua kali Sains Fisika Kemudian Fisika Fisika Teoretik RPK RPK nya Di filsafat Dan kurikulum Pendidikan Fisika Berikut bidang minatnya Pak Alan Ada Fisika Kuantum Dan sebagainya Ini istilahnya Kelas berat Kalau di fisika Kalau ketinji Itu ketinji Kelas berat Untuk publikasi Tidak diragukan lagi Pak Alan Masuk top Empat besar Untuk publikasi Kemudian Sintanya Juga update Sepertinya Pak Alan Sesu puluh besar juga Untuk pengalaman Juga Berikut di PPII Masuk pengurus Di divisi UMAS Kemudian GFTI Kemudian PSI Dan sebagainya Kalau terkait jurnal Tidak diragukan lagi Nah ini Beliau juga Pokoknya Sip Untuk hari ini Beliau akan memakarkan Terkait Persamaan Spodinger Dan penerapannya Dalam mekanik Kekuantum Pak Pak Alan Waktu Dan zoom Untuk Pak Alan Oke terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ini dari Bu Eli Kemudian dari Pak Binar Teman-teman publikasi Terkait dengan Ya amanah ini ya Amanah untuk Menyampaikan Ya si riset cekil Saya Dengan teman Kebetulan ini ada teman dari Universitas Desa Nusa Jendana Tahun lalu Dan dua tahun yang lalu Kita riset bersama Kemudian Disini kita diminta Untuk berbagi Karena kemarin Pak Wakil sudah Kemudian Ini kayaknya sekarang Bagian saya Ini yang Dapat Catahnya untuk Sharing disini Jadi disini Sifatnya kita Diskusi Bapak-Ibu Kita sama-sama belajar Karena Saya ngambil Kutipan langsung ya Dari Edwin Witten Bahwa nobody Understand Quantum mechanics Jadi kalau ada yang Paham Atau mengklaim Bahwa dia paham Dengan mekanika kuantum Itu antara Dia tidak paham Sama sekali Atau dia berbohong Itu istilahnya ya Jadi kita sama-sama Belajar Karena itu Bahkan sampai sekarang Itu penelitian Terkait dengan Mekanika kuantum Itu sangat Sangat masif ya Bahkan aplikasinya Ini sangat Banyak Mungkin nanti kita Sedikit bicara Juga terkait dengan Aplikasinya Jadi untuk Pengenalan sudah Saya rasa Tidak perlu Diteraskan lagi Untuk topiknya Saya ambil dari Dua artikel Yang saya kerjasama Dengan kolega Di Universitas Nusra Jendana Tapi memang Saya tidak Saya kemarin Ya ketika bilang Ya saya sampaikan saja Saya tidak bisa Untuk nulis full Jadi saya mungkin Hanya membantu saja Sebagai co-authorship Jadi tidak full Sebagai penulis pertama Jadi kebetulan juga Kemarin di ICST Saya ditembak juga Sama BWD1 Untuk Mengirim Abstract Dan full paper Untuk menguanggiri Di FMI Pak EICST UPN Yang akhirnya Saya membuat juga Terkait ini Kemudian Yang nanti akan Kita bahas Ini ada Dua Penelitian kita Kerjasama Di sini ada Yang pertama Terkait dengan Ground state energy Of helium-like ions Using a simple parameter Free Matrix method Ini mungkin Yang matematika Sedikit banyak Mungkin juga Lebih paham Daripada saya Karena biasanya Kalau yang orang Quantum itu Hanya memanfaatkan Atau menggunakan Fungsi-fungsi khusus Atau fungsi-fungsi tertentu Dalam matematika Untuk menyelesaikan Masalah yang ada Di fisika quantum Di sini Sudah terbit Di Indonesian Journal of Chemistry Niskopus G3 Dengan SCR 0,29 Tahun 2021 Jadi tahun lalu Kemudian yang kedua Sample numerical matrix Method For accurate Replace Di sini ada 1S, 2S Dan 3S1 Energy level For some Light helium-like ions Jadi Ini juga sama Ini di SNF UNESA Jadi awalnya Memang saya kenal Dengan Pak Reddy Di JPFA Beliau ngirim artikel Kemudian Beliau tertarik Untuk Riset bareng Jadi saya Cuma saya sampaikan Tapi kalau saya Full riset Saya tidak bisa Jadi makanya Saya Sudah saya penulis Kedua saja Jadi Ditindak lanjut Di SNF Kemudian masih lanjut Alhamdulillah Masih bisa di Apa namanya Di jurnal Skopus Saya ada satu lagi Riset terkait dengan Teori relativitas Dengan teman dari LIPI Pak Miktahul Huda Itu juga setiap Tahun ada Tapi Mungkin saya akan Fokus ke sini dulu Karena memang Bidang saya Lebih spesifik Di fisika Quantumnya Terkait dengan Mekanika Quantum Di sini Ya mungkin Sudah tidak Asing lagi Karena Memang Aplikasinya itu Sangat erat Terkaitannya dengan Teknologi Kenapa Karena di sini Mekanika Quantum Itu teori yang Sangat fundamental Di fisika Menjelaskan Hifat fisik Seterkait dengan Alam Khususnya pada Skala atom Dan Atomik Jadi Untuk Kasus-kasus fisika Yang Wujud Bendanya Itu besar Masif Itu ada Kita bisa Menggunakan Fisika Klasik Atau pakai Teori relativitas Tapi kalau Untuk Fisika Yang Subjeknya Objek Bendanya Itu Sangat-sangat Kecil Sangat-sangat Kecil Karena memang Skala atomik Bahkan Subatomik Maka Kita perlu Cara pandang Baru Yang terkait Dengan Fisika Yang kita Sebut sebagai Fisika Quantum Di sini Mungkin Kalau yang Saya kuliah Fisika Mekanika Quantum Ada beberapa Maksud Saya Mungkin Sudah tahu Ceritanya Kenapa Koperlu Muncul Adanya Teori Quantum Karena Memang Tidak bisa Fisika Klasik Jadi yang Paling Fenomenal Memang Teori Ini Bisa Menyelesaikan Masalah Cahaya Terutama Terkait Dengan Bagaimana Cahaya Itu Apakah Cahaya Itu Partikel Atau Cahaya Itu Gelombang Ini Mungkin Memang Agak Spesifik Ke Fisika Tapi Mungkin Karena Saya Lihat Audiencenya Banyak Yang Umum Maka Saya Akan Sedikit Lebih General Untuk Penjelasannya Jadi Bagaimana Saat Itu Fisikawan Klasik Itu Masih Apa Istilahnya Berdebat Apakah Cahaya Itu Gelombang Atau Partikel Kemudian Disepakati Memang Cahaya Adalah Gelombang Pada Saat Itu Karena Dia Bisa Mengalami Interferensi Dan Difraksi Cahaya Akan Tetapi Ada Berapa Fenomena Yang Tidak Bisa Dijelaskan Oleh Teori Bahwa Cahaya Sebagai Gelombang Yang Akhirnya Einstein Dan Kawan-kawan Mengusulkan Adanya Prinsip Dualisme Antara Gelombang Dan Partikel Dengan Menggunakan Cara Pandang Baru Disini Maka Fisika Kantum Bisa Menjelaskan Fenomena Yang Tidak Bisa Dijelaskan Secara Klasik Kenapa Kalau Memang Fisika Klasik Tidak Bisa Menjelaskan Fenomena Yang Ada Saat Itu Berarti Bangunan Pengetahuan Kita Fisika Itu Salah Yang Salah Dimana Untungnya Tidak Salah Semua Tetapi Yang Perlu Direvisi Itu Pada Bagian Ini Saja Hingga Memang Fokusnya Itu Lebih Ke Skala Yang Partikel Begit Bagi Teknologi Yang Saat Ini Itu Ada Itu Bisa Terkait Dengan Terutama Teknologi Itu Sangat Berlandaskan Pada Teori Kuantum Contoh Paling Gampang Mungkin Kita Bisa Tahu HP Ini Bapak Ibu Teman HP Ini Ini Kalau Tidak Mekanika Kuantum Ya Kita Tidak Bisa Membuat HP Karena Dari Situ Ada Transistor Bagaimana Transistor Itu Berperlaku Terkait Dengan Semiconductor Itu Dasarnya Dari Kuantum Semua Bahkan Kalau Kita Bicara Teknologi Prosesor Sekarang Semakin Lama Semakin Kecil Fabrikasinya Ada Mulai Dari 10 Nanometer Kemudian Ke 6 Nanometer Sekarang 4 Bahkan Kalau Yang Saya Baca Tadi Pagi Itu Samsung Sudah Sudah Sampai Kedua Nanometer Tapi Nanti Ada Hembatan Di Mekanika Quantum Kalau Kita Tahu Quantum Tunneling Itu Menjadi Batas Bahwa Transistor Bisa Lebih Kecil Lagi Dari Suatu Batas Contoh Yang Lain Juga Banyak Terkait Dengan Mekanika Quantum Aplikasinya Mungkin Yang Sekarang Sedang Lebih Banyak Dibicarakan Karena Ini Ada Ketanya Dengan AI Dan Machine Learning Itu Adalah Jadi Menggunakan Teori Teori Quantum Untuk Melakukan Proses Perhidungan Yang Kita Tentang Sebagai Quantum Computing Yang Itu Performanya Katanya Saya Belum Megang Sama Sekali Juga Bapak Ibu Komputernya Itu Jauh Lebih Powerhole Daripada Komputer Yang Ada Jadi Banyak Sekali Teknologi Yang Ada Asalnya Dari Metanika Quantum Kemudian Kita Bicara Persamaan Skrodinger Sebagai Ini Kalau Di S1 Langsung Saya Berikan Bagaimana Kenapa Persamaan Ini Menjadi Persamaan Sentral Dalam Mekanika Quantum Khususnya Yang Non Relativistik Jadi Disini Ibaratnya Kalau Di Fisika Klasik Itu Sama Seperti Hukum Newton Bapak Ibu Persamaan Lagrang Jadi Kalau Kita Tau Persamaan Dari Suatu Persamaan Sentral Maka Kita Bisa Mencari Dinamika Apa Saja Yang Terjadi Besaran Apa Saja Yang Kita Perlukan Dalam Satu Sistem Kalau Kita Tahu Solusinya Maka Kita Tahu Apa Yang Akan Dijadikan Nah Disini Persamaan Skrodinger Ditemukan Pada Tahun 1925 Merupakan Persamaan Dasar Yang Sangat Sentral Di Mekanika Quantum Secara Umum Memang Sifatnya Secara Hamiltonian Disini H Sama Dengan E Besi Dimana H Itu Hamiltonian Energi Mekanik Kemudian E Adalah Nilai Eigen Dari Energi Itu Sendiri Dan Besi Adalah Fungsi Gelombang Jadi Ternyata Selama Ini Ketika Kita Bicara Partikel Elektron Contohnya Proton Kita Anggap Sebagai Partikel Mungkin Di Fisika Klasik Atau Fisika SMA Kita Sudah Berpendapat Seperti Ternyata Di Fisika Quantum Ditinjau Tidak Lagi Sebagai Partikel Tapi Sebagai Gelombang Karena Ada Tiga Persamaan Sentral Di Mekanika Quantum Persamaan Skrodinger Persamaan Dirac Dan Persamaan Klein Gordon Semuanya Adalah Persamaan Gelombang Makanya Kita Meninjau Partikel Partikel Subatomik Ini Dalam Tinjauan Gelombang Ini Sebagai Salah Satu Konsekuensi Dari Teori Panjang Gelombang Broccoli Dan Prinsip Kedat Pasien SMA Disini Ada Dua Jenis Time Independent Dan Time Dependent Disini Ada Variable Waktu Sehingga Potensialnya Disini Bergantung Terhadap Waktu Kalau Time Independent Itu Yang Dapat Waktu Secara Umum Yang Akan Diselesaikan Bagian Bawah Karena Memang Fenomena Fisika Yang Ada Di Kehidupan Hari Itu Cenderung Ke Arah Yang Bawah Walaupun Beberapa Penelit Juga Sudah Mengarah Bagaian Bagian Atas Nah Telah Banyak Aplikasi Ya Ini Walaupun Persamaan Sudah Lama 1925 Bahkan Sudah Yang Baru Persamaan Dirac Kemudian Ada Persamaan Klein Gordon Yang Sama-sama Persamaan Sentral Tapi Ternyata Publikasi Tentang Ini Saya Sedikit Nyuplik Bibliometrik Itu Sangat Banyak Bahkan Saya Lihat Di Tahun 2021 Sudah 994 Publikasi Ini Saya Kemarin Tidak Begitu Mengikuti Ternyata Saya Dapat Tugas Dari JST Untuk Buat Artikel Ternyata Masih Banyak Yang Mengkaji Tentang Ini Sampai Saat Ini Persamaan Ini Walaupun Sudah Lama Tapi Masih Cukup Menarik Dibicarakan Oleh Peneliti Di Sini Kalau Kita Lihat Di Citation Matrix Hanya Satu Tahun Saja Saya Ambil Data Dari Publish and Paris Ya Memang Database Google Sekolah Raja Yang Mudah Itu Papernya Sampai 994 Dengan Citasi Sampai 6.315 Artinya Apa Jumlah Citasi Paper Pernya At least Ada 6 6,35 Di Ini Topik Yang Masih Sangat Menarik Bagi Fisi Kawan Saya Sedih Kated Ketika Kemarin Melakukan Pengambilan Data Di Publish and Paris Tentang Ini Dan Setelah Kita Saya Kaji Lagi Lebih Dalam Ini Terkait Dengan Biberometik Peta Dari Kata Kunci Ternyata Ada Lima Cluster Disini Yang Terkait Dengan SA Itu Bapak Ibu Bersama Scrodinger Yang Pertama Terkait Dengan Solusi Soluton Kemudian Bersama Scrodinger Yang Sifat Non-linear Terkait Dengan Space Space Ini Bukan Ruang Angkasa Tapi Sebuah Ruang Kita Bicara Ruang Secara Umum Di Fisika Dan Yang Berikutnya Adalah Persamaan Scrodinger Fraksional Dan Yang Sangat Erat Memang Terkait Dengan Potensial Disini Jadi Secara Kalau Kita Bicara Bagaimana Bentuk Distribusi Keterkaitan Yang Ada Di Persamaan Scrodinger Disini Misalkan Kita Jadi Disini Ternyata Dari Persamaan Scrodinger Ini Ada Kaitannya Dengan Bagaimana Gelembang Disini Kemudian Bagaimana Transformasi Darbo Ada Kaitan Erat Dengan Disini Soliton Ini Cukup Menarik Kalau Di Fisika Terkait Dengan Soliton Saat Ini Dan Cari Solusi Solusi Terkait Kemudian Bagaimana Dia Bergerak Berpropagasi Atau Merambat Ini Juga Ada Kaitannya Dengan Optik Disini Bagaimana Fiber Optik Optical Soliton Ini Yang Sedang Memakin Dalam Fisika Teori Terkaji Disini Ada Kaitannya Erat Dengan Unlinear Scrodinger Equation Kemudian Disini Terkait Dengan Memang Kalau Kita Bicara Persama Scrodinger Pasti Tidak Lepas Dari Persamaan Diferensial Parsial Ini Mungkin Saya Yakin Yang Matematika Lebih Paham Terkait Dengan Ini Jadi Memang Karena Ini Persamaan Gelombang Persamaan Diferensial Order Dua Solusinya Akan Menggunakan Ini Antara Menggunakan Analytik Ataupun Numerik Seringkali Juga Menggunakan Numerik Karena Sapping Kompleks Tidak Bisa Dihitung Seara Analytik Analytik Pun Rata-rata Menggunakan Pendekatan Pendekatan Nah Disini Selain Itu Kelas Kedua Tentang Soluton Soliton Kemudian Disini Non-linear Sproding Equation Disini Sudah Terkait Dimension Jadi Ini Sudah Saya Lakukan 2009 Sekitar Itu Ketika Saya S2 Ternyata Disini Masih Banyak Yang Mengkaji Terkait Dimensi Bagaimana Kalau kita Tahu Kalau kita Orang Awam Kita Hidup Di Dunia Tiga Dimensi Tetapi Kalau Kita Bicara Bagaimana Simetri Dalam Fisika Termasuk Teori String Itu Mencaratkan Bahwa Kita Supaya Bisa Menjelaskan Semua Fenomen Alam Yang Ada Itu Kita Hidup Di Dalam Sebelas Dimensi Sebelas Plus Satu Jadi Sebelas Dimensi Ruang Dan Satu Dimensi Waktu Makanya Pada Zaman Itu Saya Tahun 2009 Sudah Meneliti Tentang Ini Pertama Schrodinger Bagaimana Kalau Tidak Hanya Tiga Dimensi Tapi Empat Dimensi Lima Dimensi Untuk Ilustrasinya Ini Saya Lihat Di Youtube Banyak Bagaimana Kubus Empat Dimensi Lingkaran Empat Dimensi Bola Empat Dimensi Dan Seterusnya Orang Matematika Lebih Jago Dalam Ilustrasi Masih Hangat Dipicarakan Kemudian Bagaimana Terkait Dengan Existence Ini Beberapa Fisikawan Teoretik Sekarang Sudah Mengarah Ke Filsafat Sekali Nanti Terkait Dengan Bagaimana Kejadian Terjadi Terkait Dengan Sebab Dan Akibat Terkait Dengan Eksistensi Kita Sebagai Kalau kita Bicara Bisa Sebagai Partikel Mampu Nanti Sebagai Sebuah Objek Dalam Fisika Ternyata Nanti Bagaimana Hal itu Bisa Terjadi Itu Diteliti Juga Di Fisika Teoretik Nanti Ada Jafaknya Sengiri Kemudian Fractional Scroding Equation Potensial Karena Memang Potensial Sangat Rakyatannya Karena Membedakan Partikel Satu Dengan Yang Lain Itu Dari Potensial Ketika Potensial Berbeda Maka Penggambaran Sistem Fisisnya Juga Jadi Itu Mungkin Yang terkait Dengan Apa Saja Yang Kata Kunci Yang Saling Terkait Terutama Khusususnya Pada Tahun 2021 Ini Persamaan Brodinger Untuk Tahun 2021 Ini Kemarin Saya Melakukan Sedikit Analisis Bibliumatik Kemudian Terkait Dengan Hal Itu Top Artikel 10 Artikel Ini Yang Versi Pertama Versi Publish And Paris Disini Ranking 1-10 Ya Ternyata Memang Masih Banyak Yang Terkait Dengan Dan Ini Tidak Main-main Bapak Ibu Mungkin Saya Tunjukkan Saja Data Aslinya Supaya Terlihat Dengan Jelas Itu Jurnalnya Bukan Hanya Jurnalnya Walaupun Ini Pakai Google Scholar Tapi Jurnalnya Bukan Hanya Jurnalnya Cek Cek Bapak Ternyata Disini Jurnalnya Jurnal Fraktal Jurnal Optik Jurnal Result Result In Physics S. Fire Springer S. Fire Springer Termasuk Treyra Francis Ini Jurnal Jurnal Yang Ya Memang Top Di Bidangnya Sehingga Memang Disini Wajar Masuk Rengk 1-2 Disini Ternyata Penelitian Terkait Dengan Rekuasi Itu Masih Sangat Banyak Kalau Kita Bisa Grupkan Disini Ini Ada Mengarah Ke Non-linear Aplikasinya Dalam Bentuk Optik Bapak Ibu Kemudian Berikutnya Terkait Dengan Dimensi Lebih Disini Ada Higher Dimensional Non-linear Scouting Equation Atau 3 plus 1 Ini 4 dimensi 4 dimensi Bersama S. Rodinger Termasuk Disini Terkait Dimensional Untuk Dimensi Tinggi Ini Ternyata Banyak Dan Ini Sudah Saya Lakukan Penelitian Ini Kita 2019 Mungkin 10 tahun Lebih 10 tahun Lebih Yang Lalu Saya Jadi Tertarik Untuk Meneliti Lagi Karena Lumayan Sebenarnya Penelitian Teoretik Itu Enak Bapak Ibu Karena Kita Mencari Mengkaji Kemudian Menyelesaikan Tidak Perlu Alat Bahan Memang Modalnya Agak Teliti Dan Hanya Perlu Teliti Dan Tekun Saja Itu Kita Bisa Menyelesaikan Solusinya Itu Bisa Publish Di Jurnal G3 G2 Yang Kemarin Jadi Terkait Dengan Penelitian Ini Sangat Penting Bahkan Ini Dikaitkan Dengan Neural 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 Ini Bidangnya Bu Eli Dan Kawan Di Tim AI Itu Bisa Dimanfaatkan Juga Seperti Itu Kemudian Kalau Kita Lihat Yang Berdasarkan Citasi Ini Juga Hampir Sama Jurnalnya Jurnal Elfire Dan Bapak Ibu Jurnal Top Semua Mungkin Lebih Jelas Kalau Saya Tunjukkan Di PowerPoint Di Sini Jadi Di Sini Ini Terkait Dengan Publish In Paris Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Citasinya Kalau Kita Ulitkan Berdasarkan Citasi Di Sini Terkait Dengan Non Linear Juga Sama Kemudian Terkait Dengan Solitaire Soliton Topic Di Sini Semua Termasuk Di Sini Terkait Dengan Tadi Higher Dimension Ini Top Sepulah Jadi Ternyata Beberapa Penelitian Yang Sudah Kita Lakukan Beberapa Tahun Yang Lalu Masih Cukup In Dilakukan Sekarang Dan Jurnalnya Bukan Jurnal G4 Atau G3 Jurnal Jurnal S Springer Semua Kemudian Berikutnya Fokus Kita Mungkin Saya Akan Lebih Fokus Ini Mohon Akan Setelah Ini Akan Ke Jendron Ke Teoretik Karena Memang Unikah Jendron Kajian Teoretik 22 Pernamanya Dua paper Yang Sudah Tadi Kita Publish Di Tadi Yang Di 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 Tadi Tadi Jadi Disini Sample Simple Numerical Matrix Method Jadi Kita Menggunakan Metode Matrix Numerical Yang Sederhana Tapi Kita Bisa Menghitung Energy Level Dari Kalau Di Standart S1 Kan Hidrogen Like Atom Jadi Atom Yang Mirip Dengan Hidrogen Itu Terkait Dengan Misalkan Yang Terkait Dengan Atom Atom Yang Elektronnya Hanya Satu Nah Itu Kalau Ranah Satu Tapi Kita Sudah Penelitian Riset Sesungguhnya Disini Bahkan Atom Yang Dua Elektron Saja Seperti Helium Kemudian Lithium Plus Ini Ada Bumi Tarlis Ini Saya Yakin Orang Kimia Ahli Saya Kan Dari Teoretiknya Disini Itu Kita Kaji Hanya Dua Elektron Saja Masih Dalam Satu Orbital S Itu Pengkajian Masih Sangat In Saat Ini Sangat Menarik Untuk Dikaji Disini Penelitian Terkait Dua Atom Dengan Dua Elektron Tadi Saya Katakan Helium Light Atom Bukan Hidrogen Tapi Helium Jadi Sangat Penting Karena Banyak Dikaji Untuk Berkait Dengan Foto Elektron Atau Foto Listrik Bagaimana Nanti Kita Aplikasinya Bisa Sampai Meningkatkan Efisiensi Pada Sel Surya Karena Sel Surya Yang Ada Saat Ini Itu Hanya Sekitar Lebih Dari 20% Efisiensinya Jadi Cahaya Matahari Yang Terserap Itu Hanya Di bawah 10% Atau Sekitar 15% Sekitar Segitu Saja Yang Terserap Yang Dikonversi Menjadi Energi Nah Itu Peluang Untuk Mengoptimalkan Efisiensi Dari Sel Surya Dengan Menggunakan Efek Yang Sederhana Ini Pengkajian Di S1 Saja Prinsipnya Efek Koto Kemudian Bagaimana Proses-proses Atom Lainnya Termasuk Menguji Metode Baru Dalam Penyelesaian Persamaan Nah Level Energi Ini Menjadi Salah Sangat Penting Kalau Kita Bicara Di Mekanika Kuantum Memang Level Energi Ini Menghitung Itu Adalah Merupakan Tujuan Utama Dari Kita Melakukan Kalkulasi Salah Satu Perhitungan Yang Akurat Disini Dilakukan Oleh COX COX Disini Jangan Salah Baca Pak Biner Nanti Dikira Meso Disini Yang Menyelesaikan Persama Strodinger Dengan Penekatan Inti Yang Tetap Beberapa Sudah Mengkaji Metodenya Disini Ada Banyak Sekali Ini Saya Kutip Sedikit Saja Dari Paper Karena Tidak Cukup Jadi Mulai Dari Hati Pog Metode Disini Kemudian Ada Inner Term Inter Inter Electron Repulsion Jadi Saya Juga Tidak Paham Semuanya Tapi Sedangkan Kita Sudah Membaca Sedikit Yang Mungkin Biasanya Saya Yang Dipahami Untuk Rana S1 S2 Kan Ini Teori Peturbasi Peturbasi Teori Kemudian Bisa Juga Yang Ini Quantum Electrodynamical Calculation Atau DFD Disini Kalau Ada Pak Rokim Ini Mungkin Pernah Main Dengan DFD Functional Met Teori Dan Banyak Sekali Disini Termasuk Disini Non Orthogonal Lugware Termasuk Prinsip Variasi Nah Ini Banyak Sekali Yang Sudah Mengkaji Tetapi Kita Belum Menemukan Sejauh Kemarin Artikel Ini Belum Ditertikan Itu Yang Terkait Dengan Matrix Sederhana Ini Kita Menggunakan Kajian Yang Sederhana Saja Matematika Kok Gitu Tok Tapi Memang Bisa Menjelaskan Fenomena Ini Dengan Banyak Tujuannya Tadi Karena Sebelumnya Ada Di Bagian Pra Penelitian Itu Di SNF Itu Sudah Bisa Mengkaji Beberapa Parameter Level Energi Nah Di Sini Akan Meng-extend Jadi Yang Sebelumnya Di SNF Itu Kita Extend Untuk Helium Light Atom Mulai Dari 3 Sampai 10 Khususnya Ini Yang Kita Temukan Cukup Presisi Dalam Mengukur Energi Sedikit Persamaan Mungkin Bapak Ibu Dan Ada Diatik Mahasiswa Kita Bicara Persamaan 10 Dingkat Pak Kok Tidak Sama Dengan Yang Kemarin Disampaikan Di Fisika Quantum Ya Ini Kalau Kemarin Hanya Satu Elektron Ini Elektronnya Ada Dua Jadi Z Ada Dua R D1 D2 Makanya Lebih Kompleks Apalagi Menggunakan Prinsip Superposisi Ini Ini Dua Elektron Kompleks Belum Bayangkan Nanti Tiga Elektron Empat Elektron Dan Seterusnya Nah Disini Menggunakan Solusinya Yang Menggunakan Pendekatan Orbital Saja Kita Kombinasi Linear Antara Orbital Orbital Disini Kita Menggunakan Arti Produk Disini Kemudian Dari Sini Kita Peroleh Elemen Matrix Hamiltonian Seperti Ini Dengan HPG Itu Adalah Min Z Kwadrat 2N1 Kwadrat Min Z Kwadrat Per 2N2 Kwadrat Disini P Di Disini Ada Plus Disini V Seperti R12 Di LV Untuk Satu Itu Elektron Yang Pertama Dua Itu Elektron Kedua Z Itu Adalah Bilangan Atom Nomor Atom Sama semua R Adalah Jarak Antara Inti Atom Dengan Elektron Ada Jarak Dengan Inti Atom Dengan Elektron Yang Kedua Dan R12 Adalah Jarak Antarelektron Dari Disini Kita Bisa Mencari Potensialnya Potensial Yang Kita Cari Atau Kita Tuju Disini Interaksinya Antara Elektron Karena Kalau Di Atom Hidrogen Itu Hanya Satu Elektron Saja Jadi Tidak Ada Masalah Interaksinya Antara Elektron Dengan Inti Atom Saja Tapi Kalau Ada Dua Elektron Maka Ada Tiga Interaksi Disini Interaksi Antara Elektron Pertama Dengan Inti Elektron Kedua Dengan Inti Dan Yang Ketiga Elektron Satu Dengan Elektron Kedua Itu Juga Berinteraksi Karena Sama Sama Bermuatan Negatif Nah Potensial Interaksinya Seperti Ini Dituliskan Fokus Kita Nanti Di Orbital S Kenapa Karena Kita Tadi Hanya Mencari Ground State Level Jadi Energy Level Dasar Jadi Kita Pakai Sederhana Saja Kemudian Disini Kita Peroleh Hamiltonian Menjadi Seperti Ini Tinggal Disubstitusi Tadi Dengan P Disini Kemudian HPG V Fungsi V Yang Standard Di Meganika Quantum Dengan RN0 Itu Fungsi Laguer Biasa Di Meganika Quantum Disini Consequensinya Ini Polonomial Laguer Dengan I Ada Satu Dan Dua Karena Ada Dua Elektron Tapi Kalau Tiga Tidak Kita Juga Tidak Bisa Langsung Menjadi Ada Tiga Dan Seterusnya Karena Interaksinya Akan Semakin Banyak Nah Dari Situ Kita Bisa Mencari Solusinya Disini Untuk Matrix Dari value-nya, dan the lowest energy di sini, energi paling rendah itu berkaitan dengan apa ya, tadi yang kita cari growth rate energy, atau energi tingkat gasa. Kemudian ini metodenya, kemudian berikutnya adalah hasil yang kita lakukan. Ini ada beberapa perhitungan yang memang tidak saya tampilkan, karena saya tampilkan segit saja paper-nya, di sini. Nah, ini ada perhitungan yang tidak saya tampilkan, tapi nanti kalau Bapak-Ibu perlu paper-nya, silakan, bisa digunakan, saya langsung ambil di sini, untuk matriks Hamiltonian dan persamaan sekular-nya atau persamaan karakteristik-nya. Karena saya langsung mau ke aktivis saja, tidak hanya bahas tentang persamaan terus. Nanti mabuk, ini nanti pada tidur ya, kalau kenapa bersamaan. Jadi, kita sudah memperoleh matriks Hamiltonian-nya di sini, seperti ini untuk akses yang menggunakan, metode analytical. Kemudian, persamaan karakteristik-nya seperti ini. Itu yang menggunakan analytical. Nah, untuk mencari solusinya, kita bisa menggunakan juga cara yang kedua adalah cara komputasi atau numerical method. Kita menggunakan software matematika, ini saya yakin orang matematika sudah sangat familiar dengan software ini, dengan matriks ukurannya 25x25. ini kita menggunakan yang tidak terlalu banyak untuk komputasinya. Ya, karena ini penelitian-penelitian dana pemula, jelasin pemula ya, Bapak Ibu, sehingga memang tidak terlalu signifikan. Apa namanya? Dananya, sehingga untuk komputasinya, kita tidak pakai komputasi yang advance. di sini matriks Hamiltoniannya ya H1-1, H1-2, sama seperti matriks biasa, tapi ada 25 komponen di sini ya, Bapak Ibu, dengan determinannya ya sama seperti tadi di persamaan sekursi atau karakteristiknya. Sudah, kita ke hasil. Ini adalah hasil perbandingan antara hasil yang sudah kita lakukan menggunakan analytic calculation, AC di situ, kemudian yang kedua, NC, numerical calculation, calculation yang kita lakukan dengan SPT. SPT itu adalah standar post-order perturbation teori, teori gangguan standar ya di sini yang seringkali digunakan. Kemudian GM, geometrical model. UPV di sini adalah Uncertainty Principle of Variational Approach di sini. Kemudian di sini ada nilai eksatnya dan nilai eksperimennya. Dari sini kita tahu bahwa nilai misalkan yang helium atau yang AE2. Ada dua elektron. Di sini diperoleh nilai menurut analytical computation kita atau equation kita itu min 2,8304 dan di sini ketemu min 29, eh, eksat di sini min 2,9 0,338. Jadi ada kesalahan, error, faktor errornya sekitar 2,51%. ini termasuk cukup bagus Bapak-Ibu karena ini menggunakan metode matrik sederhana dibandingkan dengan yang ini pakai SPT, pakai yang petrobasian teori. Ini sampai 5%, walaupun kita masih kalah dengan geometrical tentunya. Nanti ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan kenapa kok di kita itu kalah terutama pada kasus ini. nomor atom yang rendah. Tapi nanti untuk nomor atom yang tinggi kita cukup presisi dibandingkan dengan yang geometrik. Jadi dengan metode yang simpel di sini memang pada atom helium dan Li plus itu cukup besar persen errornya. Tapi pada atom-atom dengan nomor atom yang berikutnya mulai dari BE berylium B itu boron karbon dan seterusnya itu tingkat presisinya semakin tinggi. Ini ditunjukkan tingkat errornya semakin rendah di sini. Atau bisa kita lihat pada gambar grafik kira-kira seperti ini antara persentase error dengan apa namanya nomor atom. Jadi semakin besar nomor atomnya persentase errornya semakin kecil atau semakin presisi di sini ya. Nah ternyata ini tidak hanya berlaku pada model atau metode yang kita gunakan saja. Metode-metode yang lain juga sama menurun secara eksponensial. Dilihat di sini yang AC itu yang berarti ya analytical calculation kemudian yang NC adalah yang numerical nah itu polanya ternyata mirip dengan yang lain kecuali yang geometrical nah ternyata apa sih kendalanya kok ternyata semakin kecil itu kok bisa malah semakin presisi semakin besar nomor atomnya kok bisa semakin presisi nah ini menurut pengkajian kami jadi hasil ini sangat reliable karena pada atom ketika jumlah atom jumlah nomor atomnya itu semakin tinggi atau semakin meningkat maka interaksi elektrostatik antar inti dengan elektron karena nomor atom semakin besar kan jari-jari atom itu semakin besar sehingga apa yang terjadi interaksi kolomnya antara inti dengan elektron elektron tadi itu semakin dominan dibandingkan dengan apa dengan dua elektron tadi karena lintasan elektronnya akan semakin besar kalau kita bicara secara klasik sehingga akhirnya kita tidak memperlukan faktor khusus lain untuk apa namanya mengkaji atau menambahkan dalam hal tingkat level ketelitian disini jadi elektron tadi ya gaya tolak antar elektron dengan gaya kolom tadi itu untuk kasus yang pertama disini memang nanti ada perlu ada koreksi tapi kita tidak melakukan disini jadi kenapa karena faktanya ketika kita untuk model kita sudah cukup presisi disini untuk khususnya pada atom yang semakin meningkat semakin disini kemudian berikutnya untuk kita bisa melihat lebih jauh disini hubungan antara amplitude c7 ya atau ci kuadrat disitu dengan nomor atom oke secara sepintas seperti ini kan tidak kelihatan tapi kita zoom in disini pada grafik yang kedua bagian yang B yang A itu untuk analytic calculation ini kalkulasi analytic yang B adalah numerical kalau analitik kan sulit untuk menghitung lebih presisi makanya untuk yang yang kedua disini yang numerical itu bisa kita zoom in lagi disini untuk fungsi kelembangnya disini kita bisa lihat bahwa ternyata ya sama kayak tadi sifatnya adalah eksponensial untuk amplitude-nya karena amplitude-nya terkaitannya dengan probabilitas maka memang cukup konsisten dengan hasil yang sudah dipercayai dengan metode-metode tadi yang sudah settle yang sudah berjalan atau sudah berlangsung dengan baik atau sudah dikaji dengan baik disini akhirnya kita bicara tentang limitation dan improvement dengan penelitian kita yang pertama metode kita matrix metode disini yang simple berdasarkan orbital-orbital hydrogen itu bisa menjelaskan secara akurat untuk atom dengan sifat mirip helium khususnya pada bilangan atom lebih dari 3 disini sesuai dengan ekspektasi kita kemudian yang kedua kita batasannya disini adalah kita hanya menggunakan estate atau ground state tadi ya Bapak Ibu untuk level tingkat dasar ini bisa dikembangkan untuk level berikutnya untuk first excited state atau kita bicara istilahnya bond state energi atau continuum state disini jadi bisa kita lakukan untuk menitian berikutnya kemudian tidak ada parameter variasi tadi yang bisa menambah mengkoreksi ini tetap batasan dari pilihan kita Bapak Ibu mengkoreksi pada kasus untuk bilangan atom yang rendah nantikan gapnya lebih dari 2% kita tidak menggunakan parameter tambahan terkait dengan itu tapi karena cukup memuaskan bagi kita maka kita ya sudah sampai disitu saja kita tidak menggunakan parameter faktor faktor koreksi yang lain mungkin itu ini terkait dengan yang terakhir adalah kesimpulan kesimpulannya yang pertama bahwa kita menggunakan matrik metode disini yang sederhana itu bisa menjelaskan secara pendekatan terkait dengan menghitung tadi ya Li sampai Li sampai ke Na8 plus disini khususnya pada kasus ground state atau energi tingkat dasar dan ini memang sangat simple tadi ya ekspresinya itu sudah dijelaskan dengan tingkat keakuratan yang cukup masuk akal disini kemudian disini berikutnya simple mental calculation disini juga diterapkan jadi tidak hanya analitik tapi juga calculation juga digunakan untuk meningkatkan akurasi nah disini terakhir saran saja ini bahwa metode kita bisa digunakan untuk sebagai alternatif yang cukup masuk akal akuratnya ya untuk mencari atom-atom yang lain atau untuk ke level-level energi yang lain dengan persamaan yang lebih sedikit aljabarnya dan tidak terlalu membutuhkan komputasi yang lebih tinggi tentunya ini jauh lebih sederhana dibandingkan pelikan saya ketika tesis S2 itu persamaan semua ucapan terima kasih kami sampaikan yang pertama Prof. Tadgi Walker dan Dr. Robert Massey disini ya karena diizinkan untuk memodifikasi jadi perhitungan numeral kita di kode-kode matematika yang beliau berdua jubakan kemudian ada masukan juga dari Christophe Bantler disini untuk komentar terkait dengan penelitian kita dan ini adalah penelitiannya Pak Reddy IBAH penelitian dosen pemula PNPP tahun 2021 mungkin itu Pak Binar supaya cepat mungkin kalau untuk didiskusikan atau tidak perlu enggak apa-apa saya memang sengaja cari topik yang aneh biar enggak ada yang tanya ini Pak Binar saya sungkan kalau membuat topik pendidikan masternya dokter pendidikan profesor pendidikan semua disini makanya saya cari yang nyeleneh agak sedikit di fisika ini anggol Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan terima kasih Pak Alam mantap bisa membayangkan jadi mahasiswanya Pak Alam Bapak Ibu dengan cacing-cacingnya segitiganya dan sebagainya enggak ada enggak punya bimbingan fisika teori makanya sering hitung sendiri makanya Pak Alam kalau ingin mau segitiganya pendidikan atau murni tapi harus segera diputuskan Pak Alam biar segera berangkat teman-teman mahasiswa Bapak Ibu dosen atau kolega monggo kalau mau didiskusikan karena peluangnya menarik ya saya mau meng-highlight sebenarnya saya enggak sejago Pak Alam kalau mereka kuantum ya walaupun dapat A tapi tidak sejago Pak Alam Pak Alam kan modern atau teoretik sebagainya tapi yang mungkin ini bisa digeneralisasi untuk yang umum pengalaman saya kemarin Alhamdulillah kan dapat BGUPT salah satu yang bisa menjadi pasar atau bisa menjadi tren yang bisa diambil dari sajiannya Pak Alam adalah tadi Bapak Ibu yang ini sambil menunggu pertanyaan ya tadi disajikan ada post viewer kemudian ada yang kita bisa menentukan tren ya tren apa yang bisa menjadi hasil-hasil sekarang dan yang akan datang itu salah satu keunggulan bibliometrik dari situ kemarin saya coba tracing percaya artificial in education virtual learning online learning digital learning kemudian augmented reality virtual reality dari semua hasil masing-masing itu kami juga buat paper Bapak Ibu ya alhamdulillah ternyata dengan itu kita bisa mendapatkan kebaruan dan publikasi hasilnya itu bisa kita masukkan ke roadmap kita atau dalam artian mendukung publikasi kita dari situ kita ketika membuat proposal atau apapun itu kita tidak kosongan gitu ya misalnya Pak Alan Pak Alan tadi kan bagus idenya ngecek nih tahun ini hanya 2021 ada sekitar 94 kalau tadi gak salah ya sorry 94 dengan padahal persamaan ini kan sudah termasuk sejak saya kuliah dan sebelumnya dulu kan juga lama masih sebelum Pak Inar lahir malahan sebelum kordinger itu kan sudah paling kuah lah istilahnya kan sekarang masih dipakai seperti itu pertanyaan saya Pak Alan sebelum nanti bisa di teman yang teman-teman yang lain mungkin buat next dari ini kan ada riset ada paper mungkin future riset atau rekomendasi yang bisa teman-teman dosen atau mahasiswa yang bisa lakukan Pak Alan kesaktian yang kedua kan bibliometrik atau tren teoretik itu kan yang penting kuat di depan laptop dan tadi pesennya Pak Alan kan peliti dan cermat tapi kalau teoretis ini kan harus kuat matematisnya tapi itu tadi istilahnya modalnya tidak sebesar penelitian lapangan Pak Alan yang penting matematikanya kuat matanya kuat badannya kuat di depan laptop insya Allah bisa rekomendasi future riset yang bisa work nextnya seperti apa kalau sebenarnya kita lihat dari tren tadi yang analisis bibliometrik itu sudah jelas bahwa metode sederhana seperti ini atau bahkan metode yang lain itu bisa diterapkan untuk persamaan skrodinger ini baru persamaan skrodinger ya Bapak Ibu yang atom helium lagi belum yang lain misalkan kita bicara yang D dimensional skrodinger equation itu bisa untuk persamaan skrodinger untuk dimensi tinggi atau tadi terkait aplikasinya di optik di soliton mungkin ada Pak Rohim ini paham soliton saya yakin kemudian aplikasinya terkait dengan quantuk dot bisa kemudian itu masih di persamaan skrodinger tapi nanti kita bisa perluas juga di persamaan dirat itu kasus untuk kita bicara atau mengkaji permion tentunya kemudian bagaimana sistemnya kemudian potensial-potensialnya bisa kita variasi termasuk juga di persamaan plane Gordon disitu untuk mengkaji dinamika boson saya yakin kalau yang sudah ambil fisika modern ada fermion ada boson karena persamaan skrodinger masih klasik non-relativistik secara umum sehingga aplikasinya masih sangat banyak terutama untuk kalau untuk masyarakat 1 sebenarnya bukan masalah pintar matematika kalau saya dulu itu motivasinya itu yang penting tekun saja harus seliti saja karena itu hanya turunan-turunan diferensial kemudian integralnya seperti itu saja kita sebenarnya lebih pintaran orang matematika matematikanya dibanding kita karena kita hanya mencomot menggunakan apa yang sudah matematika sediakan untuk kita sebagai tool sebagian itu yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan solusi pemasaran-pemasaran yang ada di fisika quantum mungkin seperti itu Pak Bina terima kasih Pak Alam memang orang mau bisa fisika itu memang matematikanya juga harus kuat dulu jadi kalau matematikanya tidak kuat itu biasanya fisikanya berlihat orang Jawa tidak kuat dalam artian seperti itu mungkin Bapak Ibu mau yang lain ini ada ini tarlis ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menemua Pak Alan cuma saya tidak memikirkan persamaan-persamaan yang begitu hebohnya tadi tetapi barangkali ini kesempatan saya untuk menanyakan kalau saya mengajarkan perkembangan teori atom itu ada yang saya loncati terus terang ketika sampai pada menuju teori atom modern yang dikenal dengan teori atom mekanika kuantum kan Pak itu kan dari teorinya Rutherford itu ada weak-nya ada kelemahannya dimana yang dipakai betul sekali awalnya adalah mekanika klasik sehingga kalau atom itu memang betul diakini berputar menurut teori mekanika klasik dia akan jatuh ke inti maaf elektronnya maksudnya nah disitulah peran dari teori kuantum ini dengan persamaan skrodingernya sehingga ada teori baru sampai ke teori mekanika gelombang nah memang selalu terus akhirnya dengan persamaan skrodinger maka berkembanglah sampai menuju ke teori mekanika gelombang atau dikenal dengan teori atom modern betul juga ya pastinya betul maksud saya ini meng-cross-check pemahaman saya sendiri saya mengaitkannya juga menyangkut teori dualisme partikel tadi ketika materi itu bisa dijelaskan dengan materi sebagai materi maksudnya jat itu sebagai materi mungkin nanti bergesernya kalau kimia menuju ke representasi kimia yang ada mikroskopik mikroskopik sampai ke yang menuju ke simbolik itu nah pada saat tidak bisa dijelaskan di sebagai materi maka ada teori yang dipakai dengan dualisme materi tadi yaitu sebagai gelombang sehingga teori atom itu bisa berkembang pertanyaan saya Pak Alan ketika tadi membaca peta kata kunci posisi yang saya pakai itu di kata kunci yang mana atau ada peta sendiri sehingga kata kunci persamaan Schrödinger atau tadi saya sempat men-screenshot gitu di bagian yang atas tadi teori apa tadi itu yang dimasukkan di peta kata kunci maaf kimia kuantum begitu mohon misalnya saya tadi luar biasa jaringannya seperti itu jaringan petanya tadi posisi kimia kuantumnya mungkin nah itu loh Pak di atas itu Schrödinger nah itu kan muncul satu muncul satu kata kunci radial Schrödinger dan equation yang merah itu dan yang biru sebelah kanan ini kan yang dipakai akhirnya bisa menjelaskan jari-jari atom itu terus terang kalau saya pas mengajarkan itu biasanya saya loncati karena akan dijelaskan di mata kuliah khusus kimia fisik atau dulu ikatan kimia itu ada mata kuliah khusus sehingga persamaan Schrödingernya agak dalam membahasnya kalau sekarang nampaknya harus include di topik-topik dalam mata kuliah yang lain mohon barangkali saya bisa dibantu mengaitkan itu tadi Pak Alan barangkali kalau misalnya saya tetap bingung karena luar biasa kalau ini saya yang tidak not ya sudah saya pakai yang pemetaan saya yang konvensional seperti sebelumnya terima kasih itu mungkin ya sangat clear ya karena memang kalau kuantum itu berbagai bidang Pak Alan bisa menanggapi dan memberikan kalau tadi terkait dengan peta itu kan memang peta tren penelitian tahun 2021 sehingga kalau kita bicara tadi ke arah model atom itu kan sudah sangat lama contohnya mungkin saya ambil ini ini model atom ini yang dulu yang di jadang-gadang di fisika klasik kenapa karena ini cukup familiar karena ini seperti istilahnya planetari model mirip matahari dan pelan-pelan itu adalah elektron yang mengenai tapi ternyata tidak bisa berlaku disini kenapa karena ya kalau planet kan muatannya netral kalau disini kan muatan net dari elektron kan negatif sehingga ketika ada elektron bergerak berputar itu pasti ada percepatan at least ada percepatan setripental ketika ini bicara ke listrik magnet saja ketika ada muatan dipercepat pasti akan menghasilkan energi atau melepaskan energi dalam bentuk termenatik yang teori lawrence itu ya sehingga ketika elektron ini bergerak karena dia melepaskan energi lama-lama energinya akan habis itu yang tadi disebutkan oleh bu metalis ya lama-laka-lama akan jatuh ini sudah sangat clear kemudian jembatannya kan salah satunya adalah ini masih planetary model yang tapi masih primitif teori kuantum primitif itu adalah menggunakan model atom bor dimana model atom bor itu ada dua postulat ini nakal saja sebenarnya saya katakan bor bahwa menurut bor ketika elektronik tadi kalau yang ininya insya Allah sudah paham antara eksitasi dan apa tadi itu eksitasi dan penyerapan dan pembebasan energi ini persamaannya ini peran di dalam mengekspresikan model tadi itu kenyataannya elektron stabil tidak pernah elektron stabil atau stabil kenyataannya tidak pernah elektron jatuh ke inti nah ini saya katakan tanda kutip Bapak Ibu nakalnya bor saja ya sudah kalau gitu orbit disini itu ada orbit tertentu yang pada saat elektron berada di orbit itu dia tidak melepas dan juga tidak menyerap energi itu yang kita sebut sebagai orbit stasional atau kalau fisika kuantum kita katakan bahwa elektron pada atom hidrogen itu diasumsikan mengorbit pada inti disini bersifat lingkaran tentunya karena ini masih teori primitif yang terseasosiasi dengan orbit stasional tadi nah masing-masing orbit ini momentum sudutnya terkuantisasi makanya disini L itu N babal N adalah bilangan kuantum utama nah kalau terkuantisasi definisinya maka disini dia tidak bisa berada pada sembarang jarak tapi pada jarak tertentu yang kita sebut sebagai orbit tadi orbit elektron itu yang pertama kemudian yang kedua tadi terkait dengan pelepasan saya yakin Ibu mitarit lebih paham jadi bagaimana bisa menyerat ataupun melepaskan energi dengan melakukan perpindahan atal dan ini masih yang primitif sebenarnya kalau disambung ke mekanika kuantum ke kimia itu nanti sebenarnya kan kalau menurut mekanika kuantum juga bukan seperti ini model atom yang sesungguhnya tapi dalam bentuk orbital yang ini yang sangat erat mungkin sedikit Pak Binah supaya enak nyambungnya ini akhirnya kenapa saya kajinya mungkin tapi nanti mungkin kalau ada koreksi yang terkait dengan kimia kenapa ada ikatan kovalen kenapa dua elektron bisa dimanfaatkan satu pasang elektron bisa dimanfaatkan secara bersamaan oleh dua atom nah itu yang bikin masalah di fisika kuantum itu ini Bapak Ibu apa prinsip ketidakpastian Heisenberg ini yang ini yang jadi masalah di fisika kuantum yang bikin rumit keadaan kalau menurut saya Bapak Ibu kenapa karena kalau kita bicara tadi elektron partikel subatomik kita asosiasikan sebagai gelombang maka ketidakpastian pengukuran dalam gelombang ketidakpastian secara alamnya itu berlaku juga di sini sehingga kalau kita bicara atom tidak lagi dalam bentuk elektronnya itu tidak bentuknya tidak lagi seperti tadi diilustrasikan planet atau lintasan yang berputar lingkaran itu yang bikin masalah ini menurut Witten itu panutan saya karena akhirnya dalam bentuk orbital ini yang yakin di kimia sudah ada orbital S dan dimana elektron itu hanya dalam bentuk probabilitas kemungkinan kemungkinan peluang peluang semakin tebal awannya maka peluang elektron ada itu semakin besar elektronnya dimana nanti kalau kita berjalan di quantum ini lebih filosofis selama elektron itu tidak diukur tidak dilakukan pengamatan maka elektronnya bentuknya seperti ini bisa berada dimanapun bisa di sini di sini bisa di sini di sini pokoknya di titik-titik di sini yang semakin erat atau semakin tebal awan-awannya di sini atau cloud maka di situ peluang adanya elektron semakin besar tapi ketika elektron diamati maka fungsi gelombangnya akan collapse dan dia akan berubah menjadi elektron nah fungsi gelombang seperti ini yang memungkinkan fungsi gelombangnya itu Pak yang mana misalnya kan ini kebetulan juga ketika kita menjelaskan sampai atom yang memiliki elektron banyak sampai melibatkan orbital F yang gambarnya paling bawah itu nah yang saya memang belum pernah sampai detail mengaitkan dengan persamaan gelombangnya seperti apa Pak persamaan gelombangnya untuk katakanlah yang sehingga bisa menggambarkan atau mensimbolkan gambaran orbital yang didiami oleh orbital F karena kalau kalau tadi dari atom hidrogennya sampai helium tadi pada level dua atom saja sudah begitu indahnya saya sebut indah saja begitu indahnya persamaannya lah padahal kalau orbital sampai melibatkan orbital F itu elektronnya sudah puluhan itu apakah ada persamaannya yang mewakili begitu sampai ke sana Pak Alani persamaannya ini yang tadi saya kenalkan di awal persamaan Strodinger untuk tidak bergantung waktu jadi ini min H berkuat berdua M laplasian C plus V sama dengan E V di sini kalau pada kasus atom hidrogen V nya adalah V potensial kolom karena dia hanya ada satu kolom dan satu elektron saya tidak apal V nya sehingga saya pokoknya ada kaitannya dengan R kuadra di sini sebanding dengan R kuadra solusinya ini nanti kita menghasilkan ini Bu yang disimulasikan dalam kalkulasi numerik seperti ini dalam bentuk orbital-orbital kan ada besi ini 0,0,0 ini ada besi satu yang ini 0 ya Bu ini besi 0,0 sehingga ada orientasi katakanlah kalau ini orbital P tidak Pak PX, PY, PZ sedangkan kalau orbital F itu kan sampai lima macam orientasi itu dari situ itu itu saling tumpang tindih nah itu yang menyebabkan bisa jadi satu elektron itu bisa digunakan oleh beberapa atau minimal dua atom yang secara bersamaan yang mungkin di kimia dikenal sebagai ikatan kovalen baru tahu itu ketika saya sudah mengkaji masalah orbital dan orbital ini kita nanti bisa sipkan dengan saling berinterferensi dengan elektron yang keduanya membuat satu ikatan kovalen terima kasih Pak cuman saya memang kalau menuju kepersamaannya itu mungkin konsepnya saja Bumang kadang-kadang kalau anak-anak saya saya ajarkan konsepnya saja ceritanya setidaknya seperti apa baik terima kasih banyak saya kembalikan Pak Pina terima kasih Bumitra semoga semoga mencerahkan nanti bisa diskusi dengan Pak Alan biar dapat yang keyword tapi khusus di chemistry misalkan itu kan juga sepertinya Bumitra tadi tertarik itu Pak Alan sebenarnya menggunakan saya menangkapnya juga ada pesan ada pesan tersifat jadi Bumitra itu kan ingin tapi khusus di kemis tadi Pak Alan yang keyword dari FOS Viewer tadi paper saya kan sebenarnya itu tadi masuk di Indonesian Journal of Chemistry Pak paper saya maksudnya keyword FOS Viewernya itu loh Pak Alan nggak apa-apa nanti misalkan tertarik kan bisa diskusi satu lagi tadi katanya Pak Alan kan praktikumnya untuk riset tidak butuh alat dan bahan kalau kimia kan untuk representasi makroskopisnya sangat-sangat tergantung alat dan bahan itu barangkali yang sangat menariknya kalau cuma diangkakan kan di persamaan-persamaan ya jadi apa namanya wilayah fisika lagi gitu tadi Pak Ya benar sih kalau senyawa itu kan langsung jadi itu punya biasanya saya kadang kalau guyanan dengan mahasiswa misalnya kita makannya itu secara virtual berarti nasi yang kita makan mungkin juga apakah bisa kenyang gitu kenyangnya kenyang virtual juga secara filosofi kita kan sebenarnya saya duduk di kursi ini saya tidak duduk di kursi kan saya melayang kalau secara melayang betul cuma ada kursi yang nempel disitu ada benda lain makan pun kita tidak makan secara fisika ya 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 Bapak makasih ya terima kasih mungkin bisa satu pertanyaan lagi atau mana teman-teman ini mana pimpinannya Pak Alang ya Pak Alang pimpinan saya pendidikan semua Pak mungkin ada yang mau disampaikan Pak Alang sebelum kita akhiri sepertinya tidak ada yang berdiskusi oke terima kasih Pak Binar intinya ya sebenarnya kalau kita bicara melintang-melintang fisika teori itu tidak sekali lagi saya ralok nih penyataan Pak Binar tidak harus jago matematika tidak hanya butuh teliti saja hanya butuh tekun saja karena ya itu hanya menurunkan penurunan ya di matematika sudah ada turunan apa namanya sinus itu kos dan seterusnya seperti itu selamanya tidak akan berubah kecuali nanti kita bicara di astrofisika itu ada notasi-notasi baru tapi kalau di fisika kuantum itu tidak ada jadi yang penting basic matematika saja butuh 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 teliti karena memang kalau kadung sampai tiga halaman tapi di halaman pertama ada yang salah ini memang repotnya Pak Binar maka harus mengulang lagi dari halaman pertama karena kan semuanya turunannya kelanjutan sehingga memang harus teliti dan tegun kemudian kaitannya dengan apa yang kita kasih sekarang ya tadi kalau kita bicara trend penelitiannya itu masih sangat baik bahkan tadi ya kalau kita bicara analisis bibliometrik yang seringkali kita lakukan itu sangat bisa memang fungsinya untuk itu digunakan untuk mencari trend-trend penelitian riset yang mungkin masih sangat menarik sampai saat ini saya tadi Bapak Ibu saya tidak nyangka ternyata kok dimensi tinggi ini masih menarik sekarang padahal sudah saya kaji sekitar 10 tahun 12 tahun yang lalu seperti itu jadi intinya tetap semangat dan paper tadi yang di 3 International Journal of Chemistry itu sudah ditolak 3 kali sebelumnya sebelumnya kita coba di jurnal yang lebih tinggi sedikit lebih rendah lebih rendah akhirnya terima jadi jangan pernah patah semangat selalu yakin bahwa setiap penelitian kita itu pasti bisa di publikasikan hanya kita perlu mencari tempat yang tepat ya memang kalau penelitian kita penelitian 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 sederhana ya kita mungkin di suna sinta 4 sinta 3 dan seterusnya submit jadi tidak 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 semua tidak ada penelitian yang gagal menurut saya selama mengikuti kaedah akademik mungkin itu Pak Pindar terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ada beberapa kuat ya Bapak Ibu kalau teman-teman fisika mendalam fisika yang penting tekun kata saalan jago matematikanya nanti sambil mengerjakan sambil jago yang kedua jadi sama sih prinsipnya tadi publikasi itu prosesnya bukan hasilnya kalau kita terpaku di hasil nanti akan stres ditolak sekali stres butung papernya seperti Pak Alan tadi ditolak perbaiki nanti sampai ketemu jodohnya sama seperti jodohnya teman-teman pasti akan ketemu jodohnya terima kasih Pak Alan sudah bersedia di acara kamisan WSPS semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua dan yang pasti untuk satuan IEP dengan adanya didukung teman-teman PI semoga istikumah WSPS nya ini semoga Alhamdulillah untuk Juli insya Allah cadangan Narsum ready nanti kita hunting lagi termasuk bumir talis nanti kita tawari Agustus nanti kita ganti agak jangan tawari Pak langsung sudah Pak mohon bimbingannya dulu menggulkan nanti yang penting semua dapat jatah karena memang volunteer yang penting karena memang juga ini sambil sharing nunggu jam 5 nggak semua berani teman-teman mahasiswa Pak Alan Pak Wahid nanti juga bumi talis ini agak minder juga ya bukan minder agak ragu sebenarnya mau ngomong di sini ada yang bilang saya kayak di uji S3 lagi padahal ya nggak juga di sini kan mungkin di clear di sini sharing lebih ke sharing pengetahuan apapun yang dimiliki sedikit kalau dibagi insya Allah akan berkah asal 5 ribu terima kasih semoga bermanfaat sehat selalu bahagia untuk teman-teman mohon maaf bila banyak kesalahan dan sebagainya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berbuka eh menunggu berbuka terima kasih sekali lagi Pak Alan sudah izin and meeting sihat sihat